Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya DC dalam acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, di video sebelumnya kita sudah membahas seperti apa sejarah perkembangan dari SMKTI Bali Global Badung. Nah, dari tahun ke tahun, bahkan sampai tahun ini pun, kita sudah meluluskan banyak siswa maupun siswi yang tersebar di luar sana, baik itu di dunia industri maupun siswa-siswi yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hari ini, saya sudah bersama salah seorang alumni yang mana memilih untuk melanjut ke perguruan tinggi dan juga mengikuti program agam di luar negeri. Nah, seperti apa perbincangan saya dengan alumni SMKTI Bali Global Badung tersebut? Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita sapa. Niputu Indah Arta Yuniari. Yang akrab di Sapa, Indah. Selamat datang kembali, Indah, ke SMKTI Bali Global Badung. Yang saat ini, Indah sudah resmi menjadi alumni ya. Iya. Indah, kalau boleh tahu bertempat tinggal di mana saat ini? Sekarang di Padang Sambian. Dekat sama SMKTI-nya langsung. Oh gitu. Lumayan deket lah. Dulu memilih SMKTI karena dekat dari rumah ya? Iya. Indah, bisa bercerita sedikit bagaimana sih pengalaman yang Indah rasakan ketika Indah bersekolah di SMKTI Bali Global Badung? Kalau dulu saya pas masih menjadi siswa SMKTI itu, senang banget. Senang banget. Kenapa Indah? Tahu tentang teknologi. Mulai, saya kan RPL nih dulunya. Oh Indah, jurusan RPL. Iya. Dulu saya RPL tuh kan nggak tahu banget itu dulu pas SMP tuh nggak tahu banget tentang coding kan gitu. Apa sih tuh coding? Penasaran banget sih. Apa sih tuh website? Ya gitu. Cara buatnya gimana sih? Nah, habis itu saya coba-coba aja nih masuk SMKTI nih. Ngambil jurusan RPL tuh. Nah, habis itu ya pas saya tahu dasar-dasar itu kayak senang banget. Wih, aku keren banget nih nih tau tentang codingan gitu. Kayak orang lain kan kayak cuman tahu, oh ini website, ini buatnya ah gampang gitu. Kalau saya kan kayak keren banget, wih keren banget. Oh, merasa terkesan ya. Terkesan gitu. Jadi dulu Indah selama SMK itu mendalami tentang website? Iya. Sampai saat ini pun juga? Kalau sekarang sih udah nggak ya karena fokus magangnya itu. Oh, magangnya. Oke. Dari pengalaman Indah yang Indah katakan tadi bahwa Indah belajar bagaimana cara pembuatan website, kemudian bagaimana nggak cuma mengenal bahwa ini lho website, tapi Indah juga merancang seperti apa website tersebut. Nah, ada nggak sih hal yang terkesan selama Indah sekolah di sini? Lomba-lombanya sih. Kayak apa sih namanya, kan Indah dulu ikut lomba kan, kayak lomba puisi, lomba menjijaitan, lomba tipat gitu. Nah, itu kayak apa sih namanya, kayak seneng banget jadinya bisa menang di lombanya gitu. Kalau boleh tahu Indah pernah menang di lomba apa? Puisi, menjijaitan, sama buat tipat. Berarti lebih ke ada akademik dan non-akademiknya ya? Yang paling mengesankan itu karena dapat juara. Iya, mau dapat juara. Karena dapat juara. Oke. Sekarang Indah lanjut ke kuliah, kan? Iya. Lanjut kuliah. Di mana, kalau boleh tahu? Saya kuliah di ITB Stikom Bali, ngambil sistem informasi. Sistem informasi. Sekarang sudah semester berapa? Sekarang semester dua. Semester dua, berarti Indah sekarang sambil kuliah dan juga magang. Nah, kenapa sih Indah memilih untuk melanjutkan kuliah? Sedangkan kan kita berbicara masalah SMK ya, kita sudah dibekali ilmu yang memang kita siap untuk terjun ke dunia industri. Kenapa Indah memilih untuk kuliah, melanjutkan perkuliahan? Saya melanjutkan perkuliahan karena saya ingin lebih tahu lagi detailnya tentang pembuatan software. Habis itu manajemen, pengen tahu manajemen perangkat lunaknya gimana sih? Kalau di sistem informasi kan, saya lebih suka di sana kan, daripada ke TI-nya. Saya lebih suka ke manajemennya daripada ke pembuatannya langsung gitu. Habis itu, ya lebih sukanya di situ si sistem informasi kayak gitu. Oke, jadi lebih suka ke software-nya ya. Bagaimana kita menganalisis, kemudian merancang, dan bagaimana sih cara pengimplementasiannya. Seperti itu ya. Nah, Indah sendiri, di sini kan dikatakan bahwa Indah mengikuti program magang ke luar negeri. Iya, Kak. Di negara mana? Singapura, Kak. Di Singapura. Oke, Indah bisa ceritakan sedikit ke teman-teman kita di SMKTI bagaimana sih proses dari Indah sampai memilih untuk program magang tersebut. Artinya, bagaimana sih Indah bisa kuliah ke Stikom Bali, kemudian Indah memilih program magang tersebut. Bagaimana caranya gitu? Oh, kan awalnya kan saya mendaftar dulu di program reguler sistem informasi di Stikom Bali. Itu di Stikom Bali tuh lagi ada promosi, baru buka nih, baru buka program Magang Singapura. Nah, abis itu mumpung dikhususkan untuk angkatan 2021. Nah, saya ikut gitu. Saya nyoba-nyoba tadinya, mendaftar gitu. Abis itu, saya lihat-lihat juga kayak gimana sih programnya di website yang langsung di Stikom kan. Di website-nya Stikom tuh boleh tahu nggak nama website-nya apa? Siap Magang, kalau nggak salah. Saya lupa nama website-nya. Siap Magang gitu. Nah, abis itu saya lihat di sana ada program Jepang juga kan gitu. Tapi, waktu saya belum ngijin, soalnya takut nggak ada yang jagain di sana gitu. Nah, abis itu mumpung... Sebentar. Indah memilih program ke Singapura. Iya. Itu karena? Karena sendiri. Karena online ya? Iya, online. Jadi tidak langsung datang ke negaranya. Iya, tidak langsung. Oke, oke, lanjut-lanjut. Nah, mumpung Singapura online nih, yaudah saya ikut gitu. Orang tua juga setuju kan gitu. Nah, abis itu saya coba daftar-daftar. Abis itu dapat email dari Stikom kalau data saya sudah diterima. Nah, abis itu beberapa minggu kemudian, tuh saya dihubungi sama pihak Stikom buat dites. Oh, ada tesnya juga? Ada tes juga. Boleh tahu tesnya seperti apa? Kita tuh kayak ditanya-tanya mengenai nama kita, rencana kita ke depannya gitu. Kenapa kita pengen magang di Singapura gitu. Apa tujuannya gitu. Nah, abis itu apa peminatan yang kita pengen gitu di Singapura. Kayak software engineering, digital system, sama bisnis digital gitu. Oke. Indah. Kalau kita berbicara luar negeri, itu sudah pasti kita tidak menggunakan bahasa kita kan. Sudah pastinya bahasa, ya paling tidak bahasa Inggris lah ya. Secara internasional, itu ada nggak sih Indah itu dites secara bahasa kalau kita ingin mengikuti program tersebut? Ada. Ada ya? Gimana tesnya itu kalau boleh tahu? Kalau saya dulu di Stikom, di tesnya tuh kita ngisi data gitu. Memastikan data sama milih jurusannya yang kita pengen tuh kayak yang saya sebutin tadi itu. Pakai bahasa Inggris kita dites gitu. Pewancara. Pewancara. Terus-terus? Abis itu setelah kita ini, setelah kita diwawancara, kita tunggu dulu hasilnya gitu. Hasilnya. Nanti keluar nilai-nilai kita berapa gitu. Nilai kemampuan kita bahasa Inggrisnya gitu loh, Kak. Oke, berarti Indah termasuk kandidat yang dinyatakan lolos. Iya, Kak. Saya waktu itu posisi 25. 25 siswa yang ikut. Dari 300 sekian yang ikut. Wah, hebat ya, Indah. Bisa mengalahkan ratusan ya yang mengantri yang mau masuk untuk mengikuti program ini. Nah, kalau boleh tahu program ini Indah laksanakan itu dari semester berapa? Dari awal semester, semester 1. Dari awal semester 1. Itu sudah menjadi mahasiswa aktif yang berkuliah atau akan melaksanakan program belajar-mengajar di sana? Dari awal. Dari awal. Dari awal. Dari setelah kita ospek itu kan libur dulu sebentar. Nanti kita itu diajarin intensif, belajar bahasa Inggris selama 3 minggu. Habis itu kita langsung ke tempat Singapura-nya itu. Ke tempat Singapura-nya? Maksudnya yang itu online. Oh, secara virtual. Indah diperkenalkan secara virtual oleh pihak sana. Iya. Oh, gitu. Oke, berarti memang dari awal Indah memilih program magang ke Singapura tersebut. Sampai akhirnya diperkenalkan dari pihak perusahaannya. Iya. Boleh tahu perusahaan apa yang Indah lakoni saat ini untuk menjalankan program magang tersebut? Untuk perusahaannya belum tahu, Kak. Kalau yang sekolah sekarang yang saya tempati itu namanya Lithan. Lithan Academy. Lithan. Lithan. Oke. Indah, sebelum lanjut ke sana. Dari awal semester berarti kan Indah memilih untuk program magang ini. Iya. Nah, untuk perkuliahannya itu gimana? Untuk perkuliahannya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Berarti kuliahnya itu di rumah. Di rumah. Nah, tapi secara online maksudnya perguruan tinggi Lithan atau? Kayak. Lithan. Kayak ini sih kalau saya bilang ya. Apa sih namanya itu? Kayak LPK gitu. Oh, LPK. Kayak sejenis LPK. Tapi dapet sertifikatnya gitu. Kayak sertifikat kita pernah ikutin di sana gitu. Oh, iya. Paham. Berarti selama semester. Indah kan sekarang semester 2 ya? Iya. Selama semester 1 dan semester 2 itu Indah ikut program di Lithan itu. Iya. Gitu ya? Iya. Jadi, bulan apa nanti Indah mulai magangnya? Desember. Antara November atau Desember. Oke, November atau Desember sudah mulai magang. Iya. Virtual ya? Virtual. Nah, setelah Indah ikut LPK, eh maksudnya pelatihan ya, pelatihan dari Lithan itu, kemudian bulan Desember Indah mengikuti program magang yang sudah dijalankan secara normal. Iya. Kemudian kan ada perkuliahan juga kan? Iya, ada perkuliahan. Nanti di semester 3 atau semester 4 itu kita balik lagi ke Stikom. Oh, balik lagi ke Stikom. Oh, gitu. Oke, oke. Paham, paham. Berarti kalau di Stikom, karena Indah dekat dari rumah, itu nanti ke Stikom kuliahnya atau gimana? Di rumah, tetap di rumah sampai 4 tahun sampai kita tamat S1. Wow, nggak usah ke kampus dong? Nggak usah. Jadi kalau misalkan ada keperluan persuratan dan lain sebagainya baru ke kampus? Baru ke kampus. Oh, gitu. Iya. Terus untuk semesternya sama? Sampai semester 8 atau gimana? Iya, semester 8. Oh, gitu. Oke, oke. Luar biasa ya, Indah. Alumni yang salah satunya sudah, eh, maksudnya akan ya, akan menjalankan magang di Singapura. Nah, gimana perasaannya Indah? Maksudnya sudah dinyatakan diterima kemarin, kemudian mengikuti prosesnya. Kemudian bulan Desember ini pun juga sudah mulai magangnya. Itu gimana perasaannya Indah saat ini? Iya, sedang banget gitu bisa jadi mahasiswa sitikom, abis itu ikut magang, abis itu magang dikasih uang sama perusahaan. Abis itu kita nggak, apa namanya, kita nggak bayar kuliah selama 4 tahun, udah dibayarin soalnya sama Singapura. Oh, gitu. Jadi perusahaan Singapuranya yang bakal bayarin uang kuliahnya Indah? Iya. Full ya? Full sampai tamat S1. Oh, gitu ya ampun, luar biasa ya, Indah. Oke, tujuan Indah untuk ikut program ini tuh apa? Kalau boleh tahu. Ya, buat ini juga portfolio kerja kan, kalau sekarang kan persaingannya ketat banget kan. Iya, betul. Saya ikut magang ini biar portfolio lebih bagus lah istilahnya gitu. Kan kalau perusahaan lihat, wih, anak Singapura gitu, kan jadinya kan cepat keterima gitu. Udah ada bekal juga dari Singapura gitu. Bekal ilmunya yang luar biasa banget sih kalau di Singapura tuh. Oke, ya bener sih juga ya. Karena apa namanya, istilahnya itu pengalaman kerja yang kita dapatkan. Magang itu kan kerja, jadi pengalaman kerja. Jadi istilahnya kalau misalkan Indah mau melamar pekerjaan, jadi orang-orang sudah melirik, oh ini lho pernah magang di Singapura, seperti itu ya Indah. Oke. Apa lagi ya? Banyak banget nih Indah yang sebenarnya mau saya tanyakan gitu loh. Iya, apa-apa kok lanjutin aja. Oke. Nah, setelah proses apa namanya, magang, kemudian kuliah. Tapi Indah tetap kan ditamatkan di ITB Stikom Bali? Tetap kok, sama. Sama kayak yang lain maksudnya. Tapi kita tuh dapet juga sertifikat dari Singapura gitu. Kalau tanda kita udah mengikuti magang lebih baik, habis itu dapet kayak apa sih namanya sertifikat dari pihak ditahannya. Oh gitu. Oke, oke. Gimana, apa namanya, selama menjalani proses tersebut, dari tes sampai keterima, menurut Indah susah nggak untuk dilalui? Ya, lumayan sih. Kita kendala bahasa juga kan gitu. Kendala bahasa. Kendala bahasa. Kita nggak terlalu biasa mau bahasa Inggris gitu. Jadi kita kalau ngomong tuh kayak, ya nggak jelas. Habis itu kalau kita dengerin orangnya langsung gitu kayak, ah, dia ngomong apa ya gitu. Kendala bahasa ya sih. Tapi emang benar sih kalau misalkan kita dengerin orang asing ya, orang luar negeri berbicara itu ininya bagus soalnya, apa namanya, bahasanya bagus sampai pronunciation. Pronunciation bahasanya bagus gitu. Jadi setelahnya kita kurang jelas untuk dengernya gitu. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, apa yang Indah lakukan? Untuk menanggulanginya tuh, kita belajar lagi. Belajar kayak lebih sering dengerin orang ngomong gitu. Habis itu kan, nih pas kita kelas nih, jangan main HP gitu. Jangan terlalu fokus ke HP gitu. Oke, dengerin tuh sahabat globaliti. Kalau kita kelas, jangan fokus main HP. Oke lanjut Indah. Jangan terlalu fokus ke HP. Kalau HP kan jadi ya kita, yang difokusin kan cuma HP doang nih, nggak dengerin orangnya langsung kan gitu. Jadi kalau pas kita nggak main HP, dengerin orangnya langsung, jadi itu terbiasa gitu. Terbiasa. Oke, terbiasa. Jadi, hal yang Indah lakukan itu adalah membiasakan diri untuk mendengarkan. Mendengarkan gitu ya. Iya, mendengarkan. Habis itu, praktek juga. Praktek juga. Habis itu, belajar juga kayak menulis presentasi menggunakan bahasa Inggris itu. Kayak saya nih kan, tiap bulan nih kan kita ujian kan gitu. Ujian. Oh ada ujiannya juga? Iya, ada ujiannya tiap bulan kita. Per modul. Per modul. Nanti kita tuh presentasi gitu sama dosen. Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Satu persatu gitu. Satu-satu? Oke. Satu dosen, satu lagi gitu. Oke, one to one berarti. One to one. Yes. Terus-terus Indah? Ya, kita tuh satu sama dosen gitu. Nggak berbanyak, kayak biasanya kita kan berbanyak gitu. Betul. Ini satu. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Oke, oke. Berarti dosenya juga dari pihak luar, apa? Singapura. Singapura. Singapura yang menguji Indah setiap bulannya. Setiap bulan per modul itu. Per modul, oke. Berarti sampai nanti ada nilainya berarti ya di sertifikatnya itu? Iya, ada. Nilainya ada di sertifikatnya. Oke, oke. Berarti Indah seharusnya tidak perlu takut ya, karena sudah mengikuti LPK ini, sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi istilahnya Indah sudah dilatih selama, kurang lebih satu tahun. Betul ya? Sudah mau satu tahun. Sudah mau satu tahun. Sampai akhirnya Indah siap untuk ikut atau terjun ke dunia industri dengan status sebagai magang gitu ya. Iya, magang. Dari keluarga atau nggak orang tua, atau orang-orang terdekat Indah, mendukung nggak Indah ikut seperti itu? Mendukung banget. Mendukung banget. Siapa yang paling mendukung? Ibu sih. Oh ibu, oke. Jadi senang banget ya aduh anak saya ikut magang ke Singapura gitu ya. Bapak saya juga senang banget anaknya bisa ikut Singapura gitu. Bisa tunjukin lah, wih anaknya saya di Singapura nih gitu. Oke ya, benar sih benar. Kalau seandainya Indah, empat tahun ke depan ini program ini sudah selesai, dan Indah sudah dinyatakan tamat di ITB Cekombali. Semoga ya, sukare ya. Iya, sukare ya. Indah punya nggak keinginan untuk kerja secara langsung gitu? Kalau ini kan virtual ya? Iya. Indah punya nggak keinginan untuk kerja langsung? Aku mau kerja aja, Neh. Aku mau keluar negeri aja gitu, soalnya aku udah punya pengalaman. Pengen nggak kayak gitu? Pengen banget gitu. Pengen banget. Pengen banget. Keluar negeri, kalau selain Singapura, kayak Belanda gitu, boleh gitu senang. Oh boleh. Boleh dong gitu. Iya, soalnya kan Belanda kan banyak yang remote gitu. Belanda, Amerika gitu kan banyak yang remote gitu. Oh gitu, jadi sistem ininya magangnya ngeremote berarti kan ya? Iya, remote. Oke, oke. Jadi impian Indah setelah ini, kalau seandainya sudah selesai magang, dan juga sudah menyelesaikan perkulian di ITB Cekombali, mau lanjut kerja ya istilahnya. Iya, lanjut kerja. Kerja dong ya, setelah itu nggak magang lagi. Udah gelar S1 sudah di tangan gitu ya. Indah berarti pengen kerja ke luar negeri. Pengen banget gitu. Habis itu pengen lanjut juga ke S2, kalau dikasih ke luar negeri. Semoga. Semoga. S2 di luar negeri tuh kayak rasanya bangga banget gitu. Semoga ya. Nanti kalau Indah di luar negeri, kita undang ke sini lagi ya. Iya. Kalau Indah udah S2 di luar negeri, kita undang ke sini lagi lah. Semoga gitu. Pasti mengkaru. Betul. Nah, selama Indah mengikuti perkulian gitu kan ya. Sudah pasnya sebelum mengikuti perkulian, ada beberapa hal mungkin yang mendorong Indah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Kalau boleh tahu, ada gak sih guru-guru di sini yang Indah senengin gitu? Yang tidak Indah lupakan, sampai akhirnya Indah aduh, sepertinya Bapak ini benar-benar menghantarkan saya, atau Ibu ini benar-benar menghantarkan saya, sampai saya ada di posisi. Ada gak seperti itu? Ada dong pastinya. Ada. Boleh sebut gak Indah siapa namanya? Budai Cempaka. Oh, Budai Cempaka. Say hello dulu. Halo, Budai U. Ada yang mau disampaikan gak ke Budai U? Ada sih. Budai U itu orangnya baik banget. Saya sering curhat dulu pas sebelum... Oh, curhat. Ngomong-ngomong, Budai U itu ngajarin Indah atau wali kelas atau gimana? Cuman teman curhat aja. Oh, teman curhat. Oke, silakan lanjutkan Indah. Bagaimana kesannya sama Budai Cempaka? Ibu kan dulu sering itu tempat curhat saya dulu. Pas sebelum jadi alumni di sini. Oke. Sering ngobrol sama ibu, boleh balik ke kantor gitu. Kayak ngobrolin masalah ke depannya. Kayak gimana, Indah gitu. Mending lanjut kemana gitu. Mau kerja aja gitu. Ngobrolin tentang kerjaan kayak gitu. Oh, gitu. Konsultasi istilahnya. Oke. Jadi, bukan diajar ya, tapi Indah dekat gitu ya. Dekat. Sama ibunya. Dekat banget. Tadi sudah ketemu sama ibunya? Hah? Sudah ketemu sama ibunya? Sudah, Bu. Langsung di Sapa tadi. Oh, gitu. Jadi Indah disambut sama ibu Dayu tadi ya. Ada ucapan terima kasih nggak sama ibu Dayu? Ada. Makasih banget buat ibu. Sudah nemenin saya dari awal masuk SMK sampai tamat gitu. Makasih juga ujangannya-ujangannya gitu ya. Makasih juga ini ujang-ujangannya gitu. Oke, itu kan tadi ke ibu Dayu Cempaka ya. Kalau secara umum, ke SMKT Ibele Global Badung ya, ibu katakan, ada nggak ucapan terima kasih kepada pihak sekolah dan lain sebagainya? Mungkin Indah bisa lontarkan seperti apa gitu. Ada. Makasih juga buat pihak sekolah gitu. Sudah mengajarkan saya selama tiga tahun tentang teknologi informasi, kayak gitu. Walaupun saya dulu di SMK tuh ya gimana gitu, susah diajarin, kayak gitu. Susah banget sampe nanya per kali-kali, bisa sampe sepuluh kali saya nanya gitu. Tapi, tapi saya jujur aja lebih seneng sama siswa seperti itu ya. Jadi kan dia kayak istilahnya, oh siswa ini lo mendengarkan gitu. Berarti Indahnya termasuk siswa yang mendengarkan gurunya gitu. Jadi tahu, oh saya tuh nggak ngerti di mana. Nah, saya sudah paham di bagian apa, kayak gitu. Iya. Kayak gitu dah. Saya dulu tuh ampe mulai balik ke sekolah, nanya ginian doang. Kayak orang, istilahnya kayak, ini dibilang ini nggak ngerti-ngerti gitu. Saya penasaran gimana caranya gitu. karena penasaran. Emang gitu sih, kalau orang belajar itu semakin digali, itu semakin penasaran. ya Indahnya, bener. Iya, bener banget. Tapi bermanfaat kan, sampai saat ini. Bermanfaat kan banget. Oke, banget ya. Banget-banget. Indah kan sudah ikut program Magang ini. Nah, Indah mungkin bisa sampaikan ke sahabat Globality, betapa pentingnya program yang Indah jalankan, atau yang akan Indah laksanakan di bulan Desember ini. Jadi, bisa disampaikan seperti apa sih pentingnya gitu. Pentingnya Magang ini, kan biar ini apa sih namanya, ada pengalaman lah gitu, setelahnya gitu, kayak keluar negeri gitu, apa nggak pengalaman, ya minimal pengalaman, kayak kerja di kantoran, nggak gitu. Saran indah aja sih ya, kalau untuk teman-teman sekalian, kalau ada program kayak gini, mendingan diikutin, ikutin biar kalian bisa tahu, biar bisa tahu kayak apa sih dunia luar gitu. Nah, abis itu, biar tahu kalian tuh kayak gimana sih magang di luar negeri, abis itu apa namanya, ya bisa sharing-sharing lah gitu, sama orang luar tuh. Di sini tuh kayak gimana sih gitu, kan ada orang luar kayak penasaran, wih, di Bali tuh kayak gimana sih gitu, kayak waktu ini aja saya ditanya-tanyaan gitu, kayak di Bali tuh ada rujak kan gitu namanya rujak. Kok nyamunya kemasan gitu? Iya. Terus-terus? Di Bali ada rujak, ada banyak banget, ada rujak kuah pindang, rujak gulung, rujak apa gitu. Nah, abis itu, dikasih tahu deh, kalau di Singapura tuh ada namanya rujak juga, tapi namanya, tapi penyebutannya tuh, namanya tuh rojak. Rojak. Oh, rojak. Rojak. Nah, abis itu kita kayak sharing-sharing makanan di sini sama di Singapura gitu. Kebanyakan temen saya tuh pada nyebutinnya tuh babi guling gitu, karena itu paling enak. Kayak babi guling gitu. Abis itu, ada lagi namanya tuh kayak, klepon gitu nyebut. Eee. Di Singapura tuh, kayak dikenalin tuh kayak yang makan-makanan yang di IG kan ada tuh yang kayak explore makanan di luar negeri gitu. Itu udah disebutin sama mereka gitu. Oke, jadi, apa namanya, Indah, yang, apa namanya, yang sudah Indah dapatkan itu adalah bagaimana sih kita berinteraksi dan membiasakan diri ya dengan orang di sana. Jadi istilahnya, Indah memperkenalkan apa yang Indah miliki, kemudian mereka juga memperkenalkan apa yang mereka miliki. Iya. Kayak gitu ya. Jadi istilahnya, pertukaran budaya gitu ya. Pertukaran apa yang ada di sini dan ada di sana, kayak gitu ya istilahnya. Oke, Indah, terima kasih banyak sudah datang ke SMKTI Bali Global Badung ya. Senang berbicara dengan Indah. Kita sudah mengobrol banyak dan juga Indah sudah memberikan informasi yang banyak pula tentang pengalaman Indah pribadi. Nanti semoga Indah kedepannya magangnya dilancarkan. Astungkaru. Astungkaru ya. Kuliahnya dilancarkan. Astungkaru. Semoga saya doakan juga Indah bisa melanjutkan ke S2. Seperti keinginan Indah. Astungkaru. Oke. Nah, Sahabat Globality itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu alumni SMKTI Bali Global Badung yaitu Indah Arta Yunyari yang saat ini telah melanjutkan ke perguruan tinggi dan sekaligus mengikuti program magang di Singapura. Nah, Sahabat Globality, tonton video ini sampai akhir karena memberikan informasi yang begitu bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga untuk tonton video-video kita yang lain dan juga subscribe channel Youtubenya SMKTI Bali Global Badung. Like, comment, dan share video-video kita yang lain. Thank you. Pasti Badung, podcast siswa global di Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa global di Badung.